Halo, cofren. Pada soal ini, A pangkat B dibagi A pangkat C sama dengan A pangkat B min C. A pangkat min B sama dengan 1 per A pangkat B. A dikali B dipangkatkan C seperti ini, hasilnya. Itu adalah A pangkat C dikali B pangkat C. Kemudian, ingat lagi bahwa A pangkat B itu berarti kan sama dengan A dikali A dikali A dan seterusnya. A-nya ada sebanyak B. Ya, seperti itu. Jadi, kita akan mencari bentuk sederhana dari ini. Perhatikan bahwa yang 6 di sini, ini bisa kita tulis seperti ini. 2 dikali 3. Ya, sebab 2 dikali 3 hasilnya 6. Ya, seperti itu. Kemudian, untuk yang bagian penyebutnya di sini, ya. Mengikuti konsep yang di sebelah sini, ya. 2 dikali 3 dipangkatkan min 4. Hasilnya itu adalah 2 pangkat min 4 dikali 3 pangkat min 4. Ya, seperti itu. Kemudian, mengikuti konsep yang di sebelah sini. Untuk yang 2 pangkat min 2 dibagi dengan 2 pangkat min 4. Hasilnya itu adalah 2. Yang pangkatnya itu adalah min 2 dikurangi dengan min 4. Berarti min 2 ditambah 4. Ya, hasilnya itu adalah 2. Ya, kemudian 3 pangkat min 5 dibagi 3 pangkat min 4. Hasilnya itu adalah 3. Yang pangkatnya itu adalah min 5. Ini, ya. Dikurangi dengan min 4 ini. Berarti min 5 ditambah 4. Hasilnya itu adalah min 1. Ya, seperti itu. Kemudian, mengikuti konsep yang di sebelah sini. Berarti yang 3 pangkat min 1-nya, itu adalah 1 per 3 pangkat 1. Ya, atau itu berarti 1 per 3. Ya, kemudian 2 pangkat 2. Berarti 2 dikali 2. Hasilnya 4. Lalu, 4 dikali 1. Hasilnya 4. Ya, sehingga kita dapatkan bentuk sederhana dari ini. Ya, itu adalah 4 per 3. Ya, hasilnya itu sama dengan 4 per 3. Ya, seperti itu. Oke, inilah jawabannya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.